Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Mobil yang sudah melewati ulang tahun yang kelimanya umumnya mengalami masalah buram pada lampu Di video kali ini, Anda akan lihat metode restorasi lampu yang buram menjadi bening kembali dengan 4 cara Jadi, Anda boleh nonton seluruhnya jika Anda mau tambah pintar dan mobilnya tambah ganteng Yang jelas, saya tidak akan menggunakan semprotan serangga, pasta gigi, autan, atau produk-produk lain yang kesannya dipaksa untuk restorasi lampu karena hasilnya juga tidak akan bagus Oleh karena itu, saya cuma bahas metode yang proper yang semuanya pernah saya lakukan untuk customer-customer saya Tapi sebelum masuk ke pembahasan, bagi Anda yang di Makassar dan perlu jasa detailing mobil seperti polis bodi, polis kaca, engine bay detailing, coating, cuci jog, cuci plafon, interior detailing, dan sebagainya bisa hubungi nomor di bawah Lanjut Yang pertama dan paling sering saya lakukan untuk merestorasi lampu adalah polis dengan mesin dual action ataupun mesin rotary Jadi, intinya saya memakai mesin polis pada metode pertama ini Yang kedua, ada yang dinamakan nano burning dengan uap kemikal khusus yang disemprotkan ke lampu Yang ketiga, proses spray dengan coat untuk melapisi permukaan headlight Dan yang terakhir adalah produk DIY khusus yang bisa digunakan oleh pengguna biasa seperti ini tanpa menggunakan mesin sama sekali Apa kekurangan dan kelebihan yang masing-masing kita akan bahas Dan karena tips ini sifatnya pengalaman pribadi bisa jadi ada beda pendapat antara Anda dengan saya ataupun dengan praktisi detailing lainnya namun, itu sudah biasa Yuk, masuk ke pembahasan Sebenarnya lampu mobil itu dari pabriknya sudah ada lapisan coat bening yang berfungsi untuk proteksi Namun, dengan bertambahnya umur kendaraan terjemur kena sinar ultraviolet panas, oksidasi, dan lain sebagainya membuat lapisan ini makin hari makin rusak Rusaknya lapisan ini ditandai dengan warna yang menguning dan buram Dan jika makin lama dibiarkan lapisan ini akan terkelupas dari lapisan mica lampunya dan ini akan semakin menambah buruk rupa lampu mobil Anda Nah, karena Anda sudah mengerti adanya lapisan tersebut maka Anda akan pahami bahwa sebenarnya proses restorasi lampu yang saya sebutkan di awal 4 proses tadi semuanya akan kembali ke 3 tahap yang mirip Yang pertama, kita harus mengangkat lapisan rusak di permukaan mica tersebut Yang kedua, mengembalikan kejernihan mica lampu akibat dari proses pertama tadi dan yang ketiga, memberikan proteksi baru agar beningnya lebih tahan lama Kita masuk ke metode pertama yaitu Poles mesin Jika lampunya hanya buram sedikit dan belum ada lapisan yang mengelupas artinya kerusakan hanya berada di bagian permukaan saja dan lapisannya masih utuh Untuk kondisi ini, saya biasa langsung poles saja dengan mesin rotary ataupun dengan mesin dual action Namun, kondisi lampu kali ini sudah terkelupas lapisannya Jadi, mau tidak mau kita mesti kupas seluruh lapisan tersebut Kita kupas lapisan rusaknya dengan white sanding Kalau Anda tanya pakai grid berapa amplasnya itu tergantung kondisi Kalau saya, saya tes saja dulu di grid 1500 dan saya coba gosok sampai lapisannya terkelupas Jika terasa lapisannya mudah terkelupas berarti sudah sesuai grid 1500 Akan tetapi kalau headlightnya terasa keras seperti di beberapa mobil Eropa maka mungkin perlu amplas yang lebih kasar grid 1000 Tandanya kalau sudah mulai terkelupas Anda akan lihat seperti pulau-pulau seperti ini Ada bagian yang sudah terbuka dan ada bagian yang masih belum terkelupas Pastikan arah amplasnya searah Jangan acak Ini penting untuk membedakan dengan arah amplas di step berikutnya jika Anda menggunakan amplas manual Jadi, hasil yang diinginkan adalah supaya semua lapisannya terangkat rata seperti ini Jika masih ada pulau-pulau gosok terus sampai rata Dan kalau Anda punya mesin sender kotak seperti ini ini akan jauh mempercepat pengelupasan Selain itu hasilnya akan lebih halus Tapi untuk penggunaan mesin tidak boleh tinggal pada satu titik harus terus bergerak dan harus terus disemprot air untuk mendinginkan Dan setelah rata kita bisa maju ke amplas grid yang lebih halus yaitu 2000 Kali ini saya amplas dengan arah yang berbeda dengan sebelumnya supaya saya bisa lihat apakah bekas amplas sebelumnya sudah benar-benar hilang atau belum Nah, ini gunanya kita memberikan arah yang berbeda untuk tiap gridnya Jadi, misalnya tadi saya amplas 1500 arahnya seperti ini maka di amplas 2000 saya amplas arahnya seperti ini Kalau masih terlihat garis-garis bekas amplas sebelumnya artinya bekasnya belum hilang Yang kita mau lampunya terlihat buram seragam dengan arah amplas 2000-nya saja Seperti ini Nah, kalau sudah buram searah seperti ini artinya ini sudah selesai dan untuk mencapai hasil ini mesti sabar dan tidak mudah menyerah Proses Poles Untuk Polesnya saya gunakan busa heavy cutting seperti ini Lihat video sebelumnya jika Anda belum tahu tentang jenis-jenis busa Poles dan dengan kompon yang sama yang kita pakai untuk memoles body mobil kompon tersebut juga kita pakai untuk memoles lampu Anda bisa ulangi proses ini hingga mendapatkan hasil yang diinginkan Untuk step 2-nya tinggal ganti pad yang lebih halus bisa pakai medium cutting dengan kompon yang sama Jadi tidak perlu ganti kompon yang lebih halus Yang ketiga, proses proteksi Banyak yang mengeluh kalau lampunya kembali buram hanya kurang lebih 3 bulan saja setelah dipoles Salah satu alasannya karena tidak diproteksi dengan baik Mungkin cuma dipoles dan ditinggal begitu saja Proteksi yang saya pakai biasanya adalah ceramic coating atau sealant Tapi sebelum itu kita mesti spray dengan ipa supaya benar-benar bersih dan kemudian kita aplikasikan ceramic coating Apakah bisa pakai proteksi yang lain? Bisa Yang membedakan nantinya adalah durasi proteksinya Tentunya kalau memakai ceramic coating maka durasi proteksinya akan cenderung lebih lama dibanding Anda memakai sealant Untuk ceramic coatingnya pastikan coatingnya yang cocok ke plastik atau mica karena tidak semua coating juga bisa cocok ke plastik Dan untuk Anda yang pemula yang baru mau coba pakai coating bisa coba coating yang saya rekomendasikan di link di bawah Di link tersebut Anda bisa membeli coating yang cocok digunakan oleh pemula Tentunya berbeda karakternya dengan coating yang biasa dipakai di bengkel detailing profesional Coating user ini sifatnya mudah dipakai tidak cepat mengeras di panel mudah dilap sehingga cocok untuk membiasakan diri latihan coating Sekarang lampunya bukan saja sudah bening tapi lebih penting lagi dia sudah terproteksi Metode yang kedua yaitu nano burning yang nampak seperti uap yang kita semburkan ke mica lampu Sebenarnya metode ini saya pakai dulu ketika belum bisa mengoperasikan mesin poles Kenapa? karena memang sama sekali metode ini tidak memerlukan mesin poles Tahap awalnya sama kita amplas juga seperti tadi untuk mengangkat lapisan rusaknya Namun di tahap berikutnya kita tidak menggunakan mesin poles akan tetapi untuk membenihkan headlinenya kita gunakan uap kemikal yang dipanasi dengan menggunakan teko listrik ini Alat nano burning itu sendiri biasanya datang dalam bentuk koper seperti ini kalau kita buka di dalamnya ada teko listrik gunanya untuk memanasi carian kemikal carian kemikalnya seperti ini ada juga corongnya untuk mengarahkan uap kemikal ke arah lampu dan kalau alatnya sudah dicolok maka dia akan memanaskan kemikal yang ada di dalam teko sehingga uapnya kita akan tujukan ke headlight yang sudah di amplas tadi dan seketika mengeras dan menutupi bekas amplas yang tadinya buram langsung bening kembali kelebihan teknik ini bisa digunakan oleh orang awam yang belum bisa memoles dengan mesin dan prosesnya bisa bikin customer terheran-heran seakan seperti sulap akan tetapi ada kekurangannya yang pertama kekurangannya yaitu resiko netes karena tekonya ini semakin lama dipanasi maka makin banyak uap yang keluar kadang uap itu karena saking banyaknya dia akan mengumbun sendiri di ujung teko dan kemudian menetes di mika lampu nah kalau sudah menetes itu tetesannya langsung mengeras seperti clear coat dan jelek kelihatan mau tidak mau kita mesti ulangi lagi ngamplasnya ini yang merepotkan yang kedua sulit mendapatkan kemikelnya untuk orang yang jauh di makasar seperti saya maka agak repot karena cairan kimia yang mudah terbakar seperti ini tidak bisa dikirim lewat pesawat yang ketiga tekonya ini suka putus kabelnya jadi anda bisa lihat disini saya sudah bongkar beberapa kali ini dia kabel yang sering putus yang berhubungan dengan elemen pemanas seringkali gosong dan putus sendiri sehingga pekerjaan pun jadi tertunda dan ini sering terjadi yang keempat kemikelnya relatif tidak melindungi lampu dari oksidasi UV jadi kalau mau awet anda tetap mesti proteksi lagi dengan coating atau sealant kalau mau awet beningnya yang kelima waktu yang dibutuhkan cenderung lebih lama dibanding memoles dengan mesin apalagi kalau terjadi insiden etes seperti tadi yang keenam kemikelnya kalau terhirup banyak bisa bikin sakit kepala harus pakai masker kemikel kayak orang ngecat bodi kalau mau aman ya metode berikutnya yaitu spray dengan coat proses awalnya juga sama kita amplas sampai lapisan rusaknya habis dan buram merata namun di proses berikutnya headlight dibendingkan dengan menyemprotkan lapisan coat baru yang disemprotkan bisa berupa clear coat ataupun coat khusus untuk headlight namun perlu diingat tidak semua clear coat bisa merekat dengan baik ke headlamp golongan akrilik seperti piloks dan clear coat yang terbuat dari bahan nitroselulosa atau bisa disingkat dengan NC tidak akan berhasil digunakan dengan metode ini karena akan buram dan retak-retak di permukaannya sebaliknya kalau clear yang digunakan bagus dan metode yang sesuai maka hasilnya ini adalah hasil yang paling tahan lama dari semua metode yang sudah kita sebutkan tadi karena betul-betul lapisan clear bawaan pabrik headlight tergantikan dengan yang baru karena kita semprot coatnya sampai tiga lapis namun dibalik kelebihan ini tentu ada kekurangannya yang pertama butuh alat dan bahan yang lebih banyak butuh spray dan kompresor masking, masker, dan banyak lagi yang kedua prosesnya juga lebih lama dan keringnya juga butuh waktu yang lebih lama yang ketiga kadang kalau hasil spraynya kurang bagus bisa jadi kulit jeruk jadinya mesti diamplas ulang dan dipoles karena kalau tidak dipoles kadang kulit jeruk ini membuat cahaya lampu jadi bias nanti seperti ada yang bintik-bintik pada arah sorotan lampu yang keempat tentu biayanya lebih tinggi dan itu jadi masalah kepada customer metode keempat yaitu metode yang menggunakan produk DIY untuk hasil yang instan tiga metode sebelumnya bisa mempertahankan lampu satu tahun hingga beberapa tahun jika digunakan dengan baik namun bagi mereka yang tidak punya waktu tidak punya alat dan tidak punya bahan-bahan yang sudah kita sebutkan di proses sebelumnya maka biasanya mereka cari solusi yang praktis saya ada coba satu produk keriman subscriber yang cuma digosok dengan kain bisa mengangkat kuningnya lampu headline tapi syaratnya kondisi lampu juga tidak boleh parah ini hanya untuk kasus yang relatif ringan dan sifatnya temporer artinya kalau menguning kembali dalam waktu singkat ya Anda mesti gosok kembali namun kalau dilihat dari penggunaannya cukup mudah dan bisa diulangi tiap kali lampu sudah menguning cocok bagi mereka yang mau kerja cepat tidak mau ke bengkel dan budgetnya tipis jadi ini tadi lampunya sebelum kita olesi dengan obat tersebut dan ini setelah diolesi Anda bisa nilai sendiri bagaimana hasilnya oke sampai disini dulu video kali ini saya sudah paparkan 4 metode untuk merestorasi kembali lampu Anda silahkan pilih mana yang cocok untuk Anda terima kasih sudah menonton Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh